Intro Sebagai negara terbesar penghasil sarang burung walet Indonesia kini menjadi pengekspor terbesar di dunia sejak tahun 2015. Sejumlah hal yang berkaitan dengan industri sarang burung walet disikapi serius oleh banyak pengusaha sarang burung walet. Salah satunya mengenai pembendahan registrasi sarang burung walet di Indonesia yang masih memerlukan waktu dan konsep yang serius untuk diterapkan. Selain itu komunikasi Indonesia dengan negara-negara tujuan ekspor juga perlu ditingkatkan. Berkaitan dengan hal itu perkumpulan pengusaha sarang burung Indonesia atau PPSBI beraudiensi dengan Menteri Pertanian pada 27 April 2021. Dalam kesempatan tersebut Menteri Pertanian Syahroyasi Limpo mengatakan pihaknya akan melakukan terobosan dengan menjalin komunikasi kepada Menteri Pertanian China Ia memerintahkan Kepala Badan Karantina Pertanian untuk berkomunikasi dengan Duta Besar China agar ke depan memudahkan ekspor sarang burung walet Indonesia yang masuk ke China. Sementara itu Ketua PPSBI Budi Maranata mengatakan pertemuan PPSBI dengan Menteri Pertanian juga sekaligus membuka komunikasi dengan para Direktur Jenderal Kementerian Pertanian, utamanya yang berkepentingan dengan sarang burung walet. Kalau sekarang Pak Menteri sudah membuka diri dan kita bisa bertemu dengan dirjen-dirjen yang berkepentingan dan kita mencari jalan keluar yang terbaik sebab kita sebagai pelaku usaha tentunya mengerti di lapangannya bagaimana. Moga-moga itu menjadi titik temu yang baik dan ke depannya kita menjadi lebih baik lagi. Industri sarang burung walet yang spesifik membuat para pelaku usaha harus banyak bersahabat. Perjuangan untuk lebih memudahkan ekspor sarang burung walet khususnya ke China menjadi upaya yang terus dilakukan para pelaku usaha sarang burung walet dan juga kementerian pertanian. Budi Maranata menyampaikan apapun yang mendorong ekspor menjadi semakin bagus, maka para pelaku usaha siap untuk mendukungnya. Ya, kita melihatnya gini aja. Apapun juga yang mendorong ekspor menjadi lebih bagus. Kita anggap itu suatu perjuangan merah putih. Kita harus bantu dan kita harus dorong terus-menerusnya. Dari Jakarta, Zang Ibras, Fatih Albana, Ivi Tani, mengabarkan.